Intro Triknya matahari gak membuatku males lur Justru makin semangat kerja ini Hari ini aku harus mengantarkan pesanan pupuk para petani Di desa Bajiruyung, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen Biar cepet tak motong jalan aja lewat sawah Berhati kisau ale lur Loh, itu ada baju merah di sawah Sopo yo Kok ayu nemen? Aku jadi penasaran niki Nyari opo di sawah siang-siang panas-panas begini Piyah, Tondol Kenapa? Kenapa? Kau sampaikan loh si Piyah Aku kan jelok ke mbak E Tak kira gigolek opo Moro-moro apakmu Kau arah kona kok Mak beres baya aku yang laruh toh Sampaikan loh Melaku lho Duh ayu tak loh Walah pak pak Gak liat opo yo bawaanku berkarung-karung Tapi salahku juga sih Sudah meleng Gara-gara mbaknya Aku jadi gagal fokus lho Hehehehehe Oh iya karung wabutnya Nggak lorong Sampaikan nggak apa-apa pak? Boleh apa? Bekicot Bekicot Boleh bekicot? Iya Garing ini nggak enak kayak orangnya Ini bekicot dalam kebun-kebunnya loh Oh Sampaikan Sampaikan salah dong Sampaikan salah dong Bisa hukumannya udah sampaikan Gapak pakai Pak E Aku tak akan cari mbak E Hehehe Gara jelas Yang Abut-abut kayak aku Sampai-sampai dibak di Hehehe Gara-gara 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 Ini baru habitat Bekicot Tempat rindang dengan banyak daun-daun kering Gara-gara 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 Salah satunya Yomba Yuliki Ayu-ayu Ternyata Duyan Kicot Wisa akak ini mbak Mau dimasak apa ini Biar tak bantu sekalian Sebelum diolah Bekicot harus dibikin steril dulu lor Langkah pertama Mesti dicici bersih Sampai berulang kali Yohara maklum Soalnya Tau sendiri yoh Habitat Dewan yang satu ini Pakutnya Banyak kuman dan bakteri yang menempel Setelah itu Bekicot langsung direbus Sampai mendidih Selama kurang lebih satu jam Saat direbus Kotoran dan sisa lendir Akan keluar ke permukaan Setelah direbus Bekicot kembali harus dicuci Sampai bersih Agar parasit cacing Hanyu terbuang Aku punya tips Biar bekicotnya makin aman Dan enak dimakan lor Teman-teman Ada tips nih Gimana caranya Mengolah bekicot Supaya lendirnya hilang Dan bau amisnya hilang Nah caranya nih Setelah direbus Dan diambil dagingnya Bekicot Kita kucuri dengan air Lemon atau jeruk nipis Atau juga dengan asam cuka Nah nanti bau amisnya Dan juga lendirnya Akan hilang Boleh dicoba Sekarang Bekicot kewis aman Niki lor Mau diolah jadi apa aja Dijamin enak dan nagih Mbak Yuli dan Mbak Intan Lagi menyiapkan Bahan es kargot Stafit Nyebut namanya Bikin lidahku Keserimpet Tapi Pasti Wenak Kalau yang bikin Mbak Yuli Katanya Kalau di Eropa sana Es kargot Harganya sangat Mahal lor Beda dengan disini Yang tinggal ngambil aja Untuk membuat kue es kargot Stafit Hanya perlu Tepung terigu Gula Telur Mentega Dan susu kental Untuk bumbu Tumusan kicot Ada bawang merah Bawang putih Cabai Daun bawang Dan rempah lainnya Semua bumbu Langsung diulek Sampai halus Lur Untuk adonan kuenya Dimulai dengan Mencampurkan telur Dan gula Pocok terus Telur dan gulanya Sampai mengembang Lur Setelah itu Masukkan sisa Bahan lainnya Seperti mentega Kental manis Tepung Dan pengembang serbaguna Ojo lali Adonan dibagi dua Atau tiga bagian Biar bisa ditambah Poh warna makanan Biar makin sip Lur Ngerjain kue Kayak gini Iki butuh Ketelatenan Apalagi bagian Ngulek bumbu Iki Mesti sabar Dan bertenaga Kayak mbak intan Adonan kue Yang sudah dituang Ke cetakan Langsung dikukus Selama 20 menit Pastikan panas api stabil Dan wadah tertutup rapat Agar adonan kue Tidak bantat Sambil nunggu kue dikukus Kicornya ditumis dulu Caranya sama seperti biasa Tumis bumbu ke dalam minyak panas Dan aduk sampai aromanya keluar Setelah itu Masukkan bekicot Kalau bekicotnya mulai matang Tambahkan daun bawangnya Tambahkan daun bawangnya Daun bawang akan membuat aroma tambah kuat Jadi makin semeriwing Lur Jangan remehkan kemampuan daun bawang Lur Seliran jendengan enaknya seberapa Kalau aku sih Sukanya kasih topping Bim sing wake mbak Bim puas dan maremp Pas dimakan Josenan lur Escargot stupidnya Udah jadi Warna-warni kayak pelangi di hatiku ya Mbak Yuli alah canda pelangi langsung aja kita tes apakah rasanya seenak tampil aneh dari gigitan pertama udah langsung nendang bumbunya kuat dan buki cote empuk lor aku yakin anak-anak kecil juga suka ini lor percaya enggak kalau makan buki cote bisa bikin happy monggo dicoba lor tak makan seyo